Intro Selamat pagi untuk kita semua Berjumpa kembali lewat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 13 September 2023 Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Syukur dan limpa terima kasih senantiasa kami panjatkan kepadamu atas hari baru Yang masih diperkenankan bagi kami semua Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan Denantasi aktivitas kami hari ini Kami rindu membaca dan merenungkan akan kebenaran firmanmu ya Tuhan Kuasa rohol kudusmu menyertai kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapak di sorga Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Masmur 77 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian Perbuatan Allah di masa lampau Untuk pemimpin beduan Menurut Yudutun Masmur Asab Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan Malam-malam tanganku terurur dan tidak menjadi lesu Jiwaku enggan dihiburkan Apabila aku mengingat Allah Maka aku mengerang Apabila aku merenung Makin lemah Lesulah semangatku Engkau membuat mataku tetap terbuka Aku gelisah Sehingga tidak dapat berkata-kata Aku memikir-mikir Hari-hari saman purbakala Tahun-tahun saman dahulu aku ingat Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku Aku merenung Dan rohku mencari-cari Untuk selamanyakah Tuhan menolak Dan tidak kembali Bermurah hati lagi Sudah lenyapkah Untuk seterusnya kasih setianya Telah berakhirkah janji itu Berlaku turun temurun Sudah lupakah Allah menaruh kasihan Atau ditutupnyakah Rahmatnya karena murkanya Maka kataku Inilah yang menikam hatiku Bahwa tangan kanan yang maha tinggi Berubah Amin Kita akan merenungkan Pirman Tuhan ini melalui tema Berserulah Kepadanya Ada sebuah lagu yang berjudul Ratapan Anak Tiri Menyatakan Betapa malang nasibku Semenjak ditinggal ibu Walau kini dapat ganti seorang ibu Ibu Tiri Tiada sama rasanya Ibu kandung yang tercinta Menyayang sepenuh jiwa Penuh kasih Lagi misrah Lagu ini Mengisahkan seorang anak Tiri Yang mengalami penindasan Dari ibu Tirinya Hidup yang hanya dipenuhi Kesusahan Dan keputus asaan Kasih sayang ibu kandung Yang pernah dialami Tinggal kenangan Yang menyedihkan Mau mengadu Kepada siapa Demikianlah yang dialami Pemasmur Yang bergumul dengan dirinya Dan Tuhan Ia seakan-akan Tidak mengerti Mengapa Tuhan Sepertinya Melupakan janji-janjinya Dan membiarkan umatnya Terus dalam Tekanan Akibat perbudakan Dalam kondisi tertekan Ia tidak mesra Lela untuk terus Berdoa siang Malam Dengan suara nyaring Tidak berarti berteriak Dengan suara keras Tetapi yang dimaksudkan Adalah dia Semakin bersungguh-sungguh Berseru Supaya Allah Mendengarkan Pemasmur Tuhan Tuhan tidak tertidur Tuhan tidak tertidur Dia terus menyendengkan Telinganya Untuk mendengar Kelukesah Anak-anaknya Karena itu Jangan pasrah Dalam menghadapi Berbagai Tekanan hidup Dengan kasihnya Dia memanggil kita Berseru Yang akan kami lalui Bagi kami Untuk datang Kepada Bapak Di sorga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Demikian Renungan harian kita Pada pagi hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Kita semua Shalom Selamat menikmati